Halo Triplur, bertemu lagi di channel EpiLab Di video kali ini gue bakal membahas tentang bannernya Nahida, Nilo, dan banner weaponnya Dimana bannernya ini agak sekem ya guys ya Jadi kalian hati-hati yang mau gacha, tonton videonya sampai habis Let's go mamang Nah, kita langsung bahas aja tentang bannernya Nahida dan Nilo ya guys ya Untuk core starnya disini ada Kuki Shinobu, Dori, dan Layla Yang paling worth it udah jelas ya guys ya Kuki Shinobu, Shiraja, Meta, Hyperbloom Nah, kalian kalau misalkan gak mau murtad si Raidennya jadi ijo-ijo Nah, kalian wajib banget gacha si Kuki ya guys ya Kalau bisa kalian gacha sampai C2 Tapi kalau kalian cuma dapet channel yaudahlah ya Udah lumayan Nah, kalau kalian mau gacha Nahida C2 Gaskin guys, waktunya sekarang guys Soalnya kalian kalau gacha di banner weapon, wah agak bahaya ya guys ya Kalian hati-hati banget Soalnya banner weapon ini sekem ya guys ya Kalian itu dipaksa gacha Nilo secara tidak langsung Kenapa dipaksa gacha Nilo ya guys ya? Soalnya disitu ada weapon yang bernama Gue sebut senjata HP ya guys ya Disitu pokoknya ada sword HP Nah, kalau kalian dapet senjata itu Senjata itu gak universal banget guys ya Apalagi kalian dapet 2 kali Misalkan di permohonan Dapet 2 kali, wah udah guys Itu kalian auto kepikiran Pasti ujung-ujungnya gacha Nilo dan top up guys Jadi kalian untuk kaum F2P Yang mau gacha weapon Pikir-pikir lagi Atau kalian siapkan mental Dapet senjata Nilo ya guys ya Yang gak universal Gak bakal kepake Kemana-mana Ibarat Senjatanya si Kokomi ya guys ya Itu emang khusus buat dia doang ya guys Kalian ingat lah Banner Raiden di jaman dulu Yang ada bannernya Donat dan Angel Nah, ini kejadiannya hampir sama ya guys ya Di banner ini Mirip-mirip Kayak bannernya Donat Angel dulu Kalian itu Tersepok di bannernya weapon Nanti dapet weaponnya Nilo Ujung-ujungnya kalian bakal gacha Nilo guys Kalau kalian Yang gak ada niatan Udah pasti guys Bakal terjebak Gue yakin guys Soalnya Mihoi ini pasti Kalau dia curang Bisa mainin rednya guys ya Senjata Nahida dikurangin Senjata Nilo yang di up Nah, itu agak bahaya guys Tapi semoga tidak guys Mihoi mungkin tidak sejahat itu guys ya Jadi kalian pokoknya Yang mau gacha weapon Hati-hati guys Soalnya ini asli Sekem anjir Sumpah guys Nah, untuk weapon bintang 4 nya Gue bakal bahas Nah, untuk weapon bintang 4 nya sendiri Ini cukup worth it Di sini ada Stringless Terus ada Sipos Moonlight Ya guys ya Terus ada Sakri Dan Dragon's Band Ini lumayan banget ya guys ya Untuk weapon bintang 4 nya Tapi hati-hati Dengan weapon bintang 5 Jangan tergoda Sama weapon bintang 4 guys Nah, gitu aja guys Untuk mungkin Pembahasan dari Bannernya Nilo Terus Bannernya Nahida Dan weapon nya Jadi kalian semoga Gachanya Hoki Gue doain Semoga dapet dipitir rendah Gak dapet senjata Yang tidak kalian inginkan Apalagi dapet Senjata keluarga langit Wah, itu udah nyesek banget Asli guys Primojem yang kalian kumpulkan Berbulan-bulan ya guys ya Daily bersama Catherine Terus Event Terus Ah, anjir Berakhir senjata langit Itu nyesek banget guys Sumpah guys Ternyata player Genshin Gacha weapon Dapet weapon yang tidak diinginkan Autopensi guys Jadi hati-hati Siapkan mental kalian Apalagi kalian mau Gacha Banner weapon Jadi kalian Kalau mau Tes ya guys ya Kehokian kalian Kalian juga bisa Joki Gacha Di channel Happy Life ya guys ya Kalian tinggal daftar aja Di link deskripsi Di bawah Terus Kalau kalian Mau Top up Jangan lupa Top up Jadi gesek 619 ya guys ya Agar channel ini Bisa terus berkembang Dan berkarya Ya guys ya Soalnya itu toko Gue sendiri Jadi aman Dan terpercaya Sampai bertemu Di video selanjutnya See you next time Bye bye